ya kita diskusi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam seperti ini kita manfaatkan untuk mempertajam satu aset ciptaan Tuhan yang jarang kita pelihara ya itu ketajaman mata hati itu untuk menajamkan itu tadi metodiknya ini agak berbeda dengan metodik pelajaman intelektual itu kayak pedang bermata dua pedang bermata dua itu berarti tajamnya dua kanan kiri itu tadi nah kebanyakan kita itu menggunakan pedang bermata satu yaitu hanya keluar babat orang ya itu akhirnya dalam hidup itu apa yang didapat hasil olah dan hasil asa dengan pedang bermata satu itu kalau itu semua benar itu hanya 50% kebenarannya kalau benar itu dan disitu ada error kan sehingga mungkin kita hanya sekitar 10% saja ya itu ini yang menyebabkan hidup kita jadi sulit karena menghadapi kehidupan yang begitu luas dan panjang dan beraneka ragam itu tadi dengan potensi yang diberikan oleh Allah itu hanya kita manfaatkan 10% itu tidak mungkin untuk bisa menghasilkan sebuah karakter manusia yang yang utuh itu baru satu sisi ya jadi makanya dikatakan saya katakan pedang bermata dua keluar itu adalah intelektual ke dalam itu adalah ketajaman rohani itu tadi ya ini yang tidak pernah diasa sejak kecil kita tidak pernah diasa tau-tau tua tidak terasa harus menghadapi masa tua yang problematikanya lebih berat daripada waktu masih muda minimal satu fisik ya kan yang kedua agensi gitu karena orang tua itu selalu ingin diajenin gitu loh repotnya kan gitu ya ingin diperhatikan gitu yang ketiga mungkin merasa sudah dikucilkan itu kan jadi beban psikologis apalagi kalau di bombardemen dengan berbagai macam penyakit itu nah itu tidak bisa pada saat kita harus mengasah bilah yang tajam yang satunya itu kita tidak tahu metodiknya mengasah dengan metodiknya yang tepat ya iya metodiknya tidak tahu nah guru-guru korhanian itu untuk mengasah ketajaman mata hati itu bahasanya bahasa simbolis karena harus bersentuhan dengan unsur yang lembut hati itu kan lembut gak bisa dengan kasar bahasanya bahasa simbolis bukan diterangkan misalnya kenapa harus gini gak bisa iya itu bahasanya seperti itu bahasa lembut sebetulnya di dalam Quran banyak sekali itu bahasa-bahasa lembut itu tapi maaf ya saya mengatakan para mau balik gak mampu untuk mengejawatakan mengasah yang tajam yang satunya itu dia hanya ngasah yang keluar itu tadi ya sekolah itu saja diterangkan tapi yang masa ke dalam di dalam Quran tidak pernah di di keluarkan gitu ya memang seperti itu tadi bagi mereka yang cukup sabar untuk mau belajar membuka satu persatu itu tadi mungkin dia akan dapatkan bimbingannya saya itu terkejut sungguhan setelah saya perhatikan oh ini yang hilang dari umat islam ini kenapa perilaku umat ini bukannya menjadi baik di dalam bermasyarakat akan tetapi menjadi arogan ya arogan itu merasa pintar sombong dan sebagainya itu padahal harusnya kan ada istilah bahasa kita itu laksana anupadi ya makin merunduk karena apa merunduknya itu untuk merunduk itu karena beratnya isinya dan isi itu bukan pada otak akan tetapi pada hati makanya yang dinamakan tafakur itu dua itu bertafakur mereka itu itu adalah dia memperhatikan fenomena alam di luar dirinya nah kemudian dia masuk ke dalam setelah itu siapakah yang menciptakan dan siapakah saya bagaimana itu ke dalam paham ya baru dia mengatakan sungguh ini kau ciptakan dengan tidak sia-sia itu tafakur tafakur itu bukan diam begitu enggak dua sisi itu dua bilah pisau itu di asah dua-duanya itu ya 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 misalnya ada orang di dalam Quran disebutkan dia dia akan memanen masuk kebunnya besok hari paham ya gitu dia sudah yakin kita akan penen besok tapi dia tidak mengatakan insyaallah nah tahu-tahu kebunnya menjadi hancur dan sebagainya kenapa ini disampaikan ya rasional dia jalan besok panen raya kita iya tapi yang irasional itu yang dinamakan ke dalam itu terkah hatinya tidak jalan tidak seimbang akhirnya gagal total tidak panen saya memperhatikan makanya kata-kata insyaallah itu bukan bukan untuk menipu orang tapi itu kata-kata kesaktian yang luar biasa itu sebetulnya menjadi semacam mantra bagi orang yang hati nuraninya lembut insyaallah saya akan berusaha ya itu kata-kata itu tapi tapi sekarang kalau ini saya ada kuyonan orang Arab itu kalau sudah ngatakan insyaallah itu bohong insyaallah 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 Arab bukan insyaallah Quran paham ya insyaallah Quran mesti terjadi tapi insyaallah Arab iya bab belas angin ini ini habit mereka seperti itu Nabi Muhammad sendiri ditegar dengan hal yang sama seperti itu pada saat dia akan saya terangkan besok pagi ya waktu ditanya terhadap sesuatu padahal dia tidak punya pengetahuan untuk itu dilupakan tidak pak tidak tahu dia sampai sampai baru turun itu tentang peristiwa asah bulkafi dan sebagainya itu ya tentang roh dan baru diterangkan kemudian kamu lupa tidak mengatakan insyaallah jadi kan sakitnya sakti ya itu itu pengertiannya itu itu hati bisa diikutin ya bahasa-bahasa hati cara mengajarinya memang kalau Anda punya guru yang sabar terhadap hal yang demikian beruntung gitu tapi biasanya gurunya sabar muridnya yang tidak sabar karena berat iya karena dengan bahasa-bahasa bahasa-bahasa hati itu tadi saya itu ingin masuk ke situ dengan melihat potensi seperti ini tidak nutut gitu loh ya yaudahlah jangan jangan terlalu daki-daki gitu karena pengorbanannya besar sekali gitu tadi eh biasa-biasa saja ya Anda dapat 100% dapat 1% saja dalam dulilah iya iya itu kenapa itu perlu di dipertajam itu karena informasi kebenaran sebetulnya mayoritas berada di situ kita kan informasi saya bagi seorang saintis selama ini selama ini pun mengatakan bahwa informasi kebenaran itu ya akal semata ya itu tapi tidak 100% itu makanya ada akal rohani dan akal jasmani akal rohani itu adalah tadi mata hati akal jasmani adalah intelektual kita dikasih kesehatan dikasih begini kalau kemudian sampai ada organ kita yang teraniaya dengan reaksi reaksi itu jangan nyalakan itu tapi coba adakan evaluasi ke dalam insyaallah di situ ada solusinya ya nah kalau kita sudah berlatih kayak demikian maka kita bisa merasakan naik tingkatan kita itu pemahaman terhadap tangan Tuhan bahwa Tuhan itu bermain dengan hukum-hukum yang pasti ya hukum yang pasti nah kita itu yang tidak tahu dengan hukum pasti sehingga coba-coba keluar terus tapi coba ke dalam itu enak ya dalam segala sesuatu itu tadi kepastian hukum itu yang dinamakan baru ke satu kata insyaallah ya nah sama dengan kehidupan yang berat dalam aspek kehidupan ini kan sihat orang tidak ada yang tidak merasa berat ya dalam segala ini itu tadi semuanya merasa berat itu karena apa merasa berat karena kita melihatnya keluar iya melihatnya keluar tapi kalau kita mencoba memak menajamkan mata hati itu tadi dengan maka kita akan melihat itu yang namanya hadirnya Tuhan di situ maka kita akan tidak kuat kata Tuhan kalau tidak kuat ya lah semelah taruh umikul beban itu jangan dipikul kalau tidak kuat taruh sampai disini Tuhan kemampuan aku menyerahnya itu bukan berarti putus asap memang tidak mampu nanti kan akan dikasih jalan keluar seperti membawa buah tangan itu kan latihan mata hati sebetulnya kalau lihat daripada selalu pakai otak itu waduh saya harus beli itu iya paham itu jadi berat kan karena keluar tapi kalau ke dalam itu tadi dengan saya membawa tangan itu berarti bukan saya itu akan kehilangan ini peluang saya di dalam menit ini saya untuk berbagi detik ini saya untuk berbagi bukan menyeimbangkan untuk setingkat kalian ini sekarang bukan menyeimbangkan yang keluar kan sudah mau dicari apa lagi sudah sekarang ke dalam karena apa keluar sudah tumpul faktor usia istilahnya sudah tidak bisa di asah lagi karena faktor usia usia kepala 6 ke atas itu sudah sudah anda anu ya makanya usia segitu kemudian masih mencari duit dan sebagainya itu sudah tumpul sudah usia kaya masih mengejar popularitas jadi pejabat jadi apa sekarang itu anggota itu untuk saya kecelakaan itu ya harusnya menanjapkan mata hati itu tadi dengan sisa-sisa umur itu tadi apakah umur yang sudah kita lewatin itu tadi berkah atau tidak itu itu harus di evaluasi dan pasti setiap orang tahu gak bisa dibohongin karena pada kita itu ada timbangan kerohanian dia tahu tidak bisa bohong pada umur-umur sebetulnya hanya satu karena tidak berkahnya lebih banyak daripada berkahnya pasti agar supaya yang tidak berkah itu jadi berkah istighfar itu latihan hati akhirnya kata-kata istighfar itu enggak bukan kata-kata biasa tapi untuk saya luar biasa kapan itu mau dilatihnya jangan kita pernah merasa bangga kita sudah bisa berbuat ini punya ini ya kemudian posisi ini jangan pernah itu 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 yang akan ngotorin hati itu kan capean yang diproses selama waktu sekian ya itu biarkan saja justru itu harus disyukurin dan yang kedua diistighfarin syukurin karena dikasih diistighfarin karena ada kesalahan itu dua-duanya pasti itu itu gandengannya itu sekarang latihan hatinya ini yang agak susah itu namanya latihan kerohanian makanya banyak merenung itu tadi jadi bukan menyeimbangkan Pak Budi justru menajamkan yang ke dalam ya nanti lain nanti kalau sudah itu terlatih itu mimpi pun semuanya insya Allah itu mimpi yang sifatnya itu informasi dari ilahi tentang capaian kerohanian yang yang sudah ada bukan berarti saya kemudian sebagai seorang intelektual percaya mimpi ya karena di dalam Quran itu sendiri Nabi Muhammad juga ada firman itu yang disampaikan lewat mimpi iya lewat mimpi itu insya Allah nanti petunjuk-petunjuknya akan baik nanti kalau sudah itu kayak demikian pada saat sadar pun akan tahu gelagat ya itu saya memahamin seperti itu gelagat-gelagat itu yang kemudian kita menjadi ngatur strategi dulu kan ada di kampus itu pada saat pertama kali tahun 88 tuh Pak Budi ya partai-partai politik baru muncul ya telah jatuh ya saya pun pernah memasuki di sebuah partai politik ya karena panggilan panggilan perjuangan itu tapi ada teman di kampus itu yang totalitas dia mengatakan mengundurkan diri paham ya karena dia memilih partai politik paham ya itu tadi kalau saya tidak mohon izin bukan halus strategi kalau mengundurkan diri lepas begitu tidak jadi terpilih di partai politik dia mau kembali ke kampus tidak bisa karena Anda sudah mengatakan mengundurkan diri itu kebetulan di rapat senat universitas di voting karena saya pun terlibat di situ saya agak membela yang bersangkutan tapi di voting kalah paham ya dia harus keluar sampai nangis-nangis saya tidak bisa saya tidak mengundurkan diri saya memohon izin dan diizinkan oleh rektor paham ya kan bukan saya yang salah yang izinkan ngerti enggak itu namanya strategi hidup kenapa karena hati saya perasaan saya hidup bukan hanya ini di hati itu kan tidak bisa diukur jadi sekarang seperti caleg-caleg itu kan sampai melihat totalitas menghabiskan kayak demikian hati nuraninya enggak jalan nanti begitu dia habis-habisan kayak demikian ya sudah siap-siap saja dunia akhirat dia tidak dapat apa-apa dia nah ini disitu kegagalan orang artinya problem dibuat sendiri kan karena tadi ketajaman yang ke dalam itu tidak di asah dia mengasahnya wah kalau gini saya nanti gini dapat ini dapat ini nanti dulu yang ke dalam kuran seperti ini yang hilang sebetulnya pada umat islam ini sehingga kita itu menjadi kersang kita hidup ini seperti di lahan yang tandus kenapa dikatakan lahan tandus itu karena hatinya tidak diolah ya kalau di dalam kuran sesungguhnya aku jadikan manusia dari tanah tanah liat yang berbau dan sebagainya ya tanah liat mungkin secara keluar itu rasional saya bisa menerangkan dari sisi ilmu tanah yang lalu saya katakan tentang liat ya sifat liat itu yang bisa menyerap dan mengeluarkan air dan sebagainya itu dari sisi fisika tanah ya itu koloid tanah saya bisa menerangkan itu keluar tapi ke dalam itu sebetulnya pernyataan resmi dari Tuhan paham ya saya baru paham itu pada saat membaca ayat tentang laksana pohon pohon orang yang yang baik yang beriman laksana pohon ya yang menjulang ke atas dan sebagainya yang di tanah yang subur paham ya ditanam di tanah yang subur itu kan sebuah perumpamaan untuk hati ini tidak pernah dimasukin sebaliknya mereka yang yang apa namanya yang buruk itu laksana pohon di lahan yang tidak subur yang kemudian tidak bisa berkembang nah hampir mayoritas ini orang punya punya kekayaan melimpa dan sebagainya ya jabatan dan sebagainya tapi pada dasarnya dia itu lahan yang tidak subur sehingga tidak tanahnya tanah-tanah tandus tidak bisa ditanami dengan bibit pohon yang bisa berkembang nah saya mencoba bibitnya itu apa sebetulnya ya kenapa dikatakan pohon ya nah ternyata bibitnya itu hanya satu yaitu iman kepada kebenaran ilahi itu bibit bibit terhadap makanya dikatakan itu bibit loh itu ya beriman itu bibit emang masalahnya anu pajat miko diperlukan sabaran itu apa itu yang tidak kuat kecuali orang-orang yang sabar kan begitu ya Tuhan sangat beserta mereka kenapa ya Allah berserta dengan orang yang bersabar itu pengertiannya bukan Allah itu kamu didampingin bukan gitu itu kan pengertian kamu pengertiannya bersama orang-orang yang sabar itu ilmunya Allah itu akan mempentrasi akan masuk kepada orang yang layak lahannya itu tadi dia dengan sabar dia airin dengan sabar dia jaga tanamannya dengan sabar dia kasih sinar kalau kurang itu dengan sabar dia kasih pupuk ya dia dengan sabar tadi kalau ada gulma atau hama penyakitnya dia pinggirkan itu maka pasti akan berbuah istikomah iya sabar itu merupakan apa merupakan resultante daripada istikomah seseorang istikomah itu berdasarkan waktu ya istikomah itu waktu kan dari waktu ke waktu istikomah nah sabar ini buahnya keatasnya resultante iya karena istikomah itu garis vertikal horizontal nah yang dinamakan sabar itu resultante karena perpaduan dengan yang vertikal dengan nilai nilainya itu tadi nilai standar akhirnya kan akan sampai kepada nilai 100% ya karena resultante dan itu sabar iya dan jangan target seperti kita pada pisau yang keluar itu tadi pisau keluar kan ada target iya kan PNS sekian naik pangkat tidak itu target ini tidak ada target iya air mengalir sudah kemana kalau untuk saya itu sanu sederhana kita itu targetnya akan mati kemana lagi resultantenya